Shalom Jemaah Tuhan yang terkasih Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan Saudara terkasih, saya rasa setiap orang disini punya seseorang yang kita kasihi Orang tua mengasihi anak, kakek atau nenek mengasihi cucu Kita mengasihi teman Atau sepasang muda-mudi yang saling menjalin kasih Saat kita mengasihi seseorang, tentu kita akan memberikan perhatian Saat kita membutuhkan sesuatu, kita akan memberikan pertolongan Kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan orang yang kita kasihi Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apa yang kita sudah lakukan untuk menyenangkan hatinya? Mari kita resapi dan pujikan lagu berikut Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini Jadi becana untuk hormatmu Jadi becana untuk hormatmu Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkanmu 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 Senangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan Senangkan hatimu Senangkan hatimu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Firman Tuhan Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 27 Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya Orang yang berpengertian berkepala dingin Tuhan kami yang bertahta dalam surga Kami berlutut di hadapanmu Menaikan pujian dan syukur Tuhan Atas segala yang telah kau berikan kepada kami Betapa kami menyadari Setiap hari adalah anugerah yang kau berikan Tuhan kami tidak mau hari-hari kami Berjalan lewat begitu saja Karena setiap detik dan setiap kejadian yang kami alami semuanya Tidak luput dari kebesaranmu Bukalah mata dan hati kami Agar bisa selalu melihat keindahan kasihmu Tuhan Ajarilah kami untuk bisa bijak dalam menggunakan perkataan kami Agar kami dapat mencari perdamaian Dan dijauhkan dari yang jahat Biarlah kami menjadi keluarga dan sahabat yang cepat mendengar Dan lambat dalam perkata-kata Tidak mudah terpancing emosi Dan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia Biarlah kami dapat menjadi utusan kasihmu Dimanapun kami ditempatkan Pada kesempatan malam ini Kami mau bersatu hati Mendoakan orang-orang yang membutuhkan kasihmu Saat hati telah menjadi dingin dan keras Susah untuk memaafkan sesama Kehilangan kepercayaan satu dengan yang lain Dan memandang dunia penuh dengan kejahatan semata Biarlah kehangatan kasihmu saja Yang dapat melembutkan hati setiap insan ini Bukalah mata hati mereka Bahwa kasih Tuhan masih dan tetap ada untuk selamanya Kami juga mendorong orang-orang yang berkekurangan Baik secara finansial maupun yang saat ini mengalami bencana alam Kami berdoa untuk kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan penyertaan Dalam setiap proses kehidupan yang harus mereka jalani Berikan kelegaan dari setiap beban yang harus mereka jalani Agar mereka juga dapat merasakan damai sejahtera yang datang daripadamu Semuanya kami serahkan dalam kuasa tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa Amin Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku